Intro Akhirnya selesai juga Aku nyiapin makan malam Tapi ternyata sausku habis Mio Kakak mau ke warung dulu ya Mio Kakak mau beli saus Ternyata saus kakak habis nih Kamu di rumah dulu sama Yuta Ngomong-ngomong Yutanya kemana Kok gak keliatan Mio Kak Yuta ada di kamar kakak Lagi nonton TV Nanti kak Yuta suruh kesini ya kak Oh gitu yaudah Kakak panggilin dulu ya Yutanya Yuta Iya kak ada apa kak Kakak mau ke warung sebentar ya Kamu pindah dia ke kamar kamu Temenin Mio Iya deh kak Tapi Yuta minta titip es krim ya kak Oh iya boleh Nanti kakak beliin deh Buat kamu sama Mio Perasaan Udara di luar kok dingin banget ya Gak kayak malam-malam biasanya Padahal abis hujan juga enggak Apa udah mau pergantian musim Entahlah Gak apa-apa Untungnya warungnya deket Ah si Mio nyusahin aja Malam-malam kayak gini Hai Kitty Miau Mio Mio Kamu lagi apa sih di dalam Ini kak Mio lagi Tadi mau belajar tapi gak jadi Mio kita cerita-cerita horror yuk Cerita horror Ayo kak Mio suka tuh cerita horror Yaudah kita duduk di depan ya Iya kak Ayu kak Kamu ada cerita horror apa nih Mio Gak ada sih kak Kalau kak Yuta ada gak kak Kakak ada sih Tapi nanti kamu pasti takut Masa sih Mio mau denger dulu deh Suatu hari Ih kakak Uta Nadanya jangan gitu dong Mio kan jadi takut nih Belum denger apa-apa juga Kamu katanya mau denger cerita horror Gimana sih Ah gak jadi ah Kak Uta sih Nakutin Mio Malam-malam begini Kok ada anak kecil sendirian sih Di luar sini Adek Kamu belum pulang Kamu ngapain disini Oh iya kak Aku lagi nunggu mama nih Tadi aku ketinggalan Bik sekolah Tapi mama belum datang kak Oh gitu Apa kamu mau ikut kakak dulu Enggak deh kak Ini aku lagi telpon mama Katanya lagi di jalan kak Oh yaudah kalau gitu Mbak Mami Ada saus gak Mbak Mami Oh ada Sakura Oh kalau gitu Aku beli satu ya mbak Oke Terima kasih Loh Adek itu belum dijemput juga Sama mamanya Adek Mama kamu belum datang juga Udah malem nih Kamu ikut kakak aja yuk Enggak deh kak Tadi katanya mama kejebak macet Tapi mungkin bentar lagi datang nih Kakak duluan aja ya Oh yaudah kalau gitu Kamu hati-hati ya dek Iya kak Kakak juga hati-hati Hmm yaudah deh biarin aja Mau gimana lagi Dia sendiri yang gak mau ikut aku Semoga mamanya cepat datang deh Duh perasaan udara malem ini Kok dingin banget ya Gak kayak biasanya Loh itu juga lagi rame-rame gitu Ada apa ya kira-kira Polisio ada apa ini Kok rame-rame begini Oh ini Sakura Katanya Ada beberapa anak yang sampai sekarang Belum pulang juga Oh belum-belum juga Apa mereka hilang Aduh Kalau gitu aku harus cepat-cepat nih Balik ke rumah Aku jadi kepikiran sama Mio sama Yuta Semoga aja mereka masih ada di rumah Oh Aku jadi kepikiran juga sama anak yang tadi Miaw Mio Yuta Kalian dimana Duh gak ada disini Kakak kita disini kak Eh kalian disitu Oh iya kak Ini Yuta lagi ceritain horror nih Kasih Mio Iya ini kak Mio lagi ceritain horor Mio lagi ceritain horor Terus sama kak Yuta Kamu aja yang penakut Orang kamu bilang tadi pengen cerita horor Tapi malah ketakutan Ih kak Yuta mah gitu Yaudah yaudah Gak usah berantem Kakak bawa berita nih Berita? Berita apa kak? Mio jadi pengen tau beritanya kak Eh gak jadi deh Kita langsung aja makan ya Kok gitu kak? Mio jadi penasaran Udah bukan apa-apa Sekarang kita makan Tau nih si Mio Penasaran banget sih Emang kenapa? Dasar kepo Udah udah Perasaan dari tadi kalian berantem mulu Udah makan gih Iya kak Nah kakak Mio udah selesai nih kak makannya Mio istirahat dulu ya kak Oh iya Yuta Kamu belum selesai Yuta Belum kak Yuta sebentar lagi nih Kak Yuta nanti Kalau udah selesai Langsung temenin Mio ya kak Iya iya Kakak datang Dasar penakut Emang kenapa sih? Ya abisnya tadi kakak Nangkut-nangkutin Mio Mio kan jadi takut Nah adik-adikku udah pada tidur semua Oh tapi Rasa-rasanya Aku kepikiran sama anak yang tadi terus Apalagi dengan berita yang aku dapet Kalau banyak anak yang hilang hari ini Apa aku cek aja ya? Kira-kira dia masih disana Atau udah dijemput ya? Duh Kalau sampai dia hilang Pasti aku akan merasa bersalah Gara-gara aku sih Tadi aku gak mau nemenin dia Tapi yaudahlah Duh Perasaan malam ini bener-bener dingin deh udaranya Kira-kira ada apa ya? Hmm yaudahlah Eh Anak itu udah gak ada Apa dia udah dijemput sama mama-papanya? Tapi Aku pastiin dulu aja deh ke mbak mami Barangkali mbak mami tau Mbak mami Anak kecil yang tadi di depan Apa udah dijemput sama mama-papanya? Soalnya di depan udah gak ada mbak Aku gak tau Sakura Tadi banyak yang beli Jadi aku gak merhatiin Oh gitu Yaudah deh Nanti kalau mbak mami tau soal kabar anak itu Kabarin aku juga ya mbak Iya Sakura Hati-hati kamu di jalan Sakura Ya moga aja Lalu juga mama-papa pernah cerita Kalo Mio anak istimewa Mungkin yang dibilang istimewa ini kali sama mama-papa Yaudah deh aku mau istirahat juga Udah malem begini Rasanya badanku udah capek banget Besok juga aku harus kerja Kalo aku gak langsung tidur Bisa-bisa besok aku kesiangan Akhirnya aku berhasil mengumpulkan banyak anak-anak di kota ini Akanku jadikan dia sebagai penerus hagi-wagi sepertiku Hei hagi-wagi penjaga Kamu jaga markas kita ya Aku akan mencari anak-anak yang lain Siapa? Itu dia ada anak perempuan Hai anak manusia Kamu siapa? Aku adalah hagi-wagi Aku takut pergi kamu Ikutlah denganku Akhirnya aku berhasil menyihir kamu Sekarang kamu jadi anak buahku Ayo ikut Nah disana ada anak buahku juga Hei hagi-wagi anak buah Oh ya bos ada apa bos? Ada anak-anak disini Oh ada bos ada aku berhasil menangkap dua bos Oh bagus bagus Oi anak kecil Om kamu siapa? Aku adalah hagi-wagi Setiap mereka yang mendengar suaraku Mereka akan langsung menjadi hagi-wagi sepertiku Aku memang hebat Ya bos kamu hebat bos Oh sekarang kamu tunggu disini Ayo semuanya ikut sama aku Disana banyak anak buahku Wah anak buahku semakin lama semakin banyak Mereka tumbuh dengan besar Papa Papa aku ikut Papa aku ikut Iya iya Ayo kalian semua ikut Kalau dalam tiga hari kalian tidak ditemukan Kalian selamanya akan menjadi hagi-wagi sepertiku Dan akan tumbuh seperti hagi-wagi yang besar itu Iya papa Enggak papa aku suka Aku senang Bagus bagus Kalian memang anak buahku Bos Udah balik lagi bos Udah aku dapat tiga Bagus bos Oke kamu juga berjaga dengan bagus Ayo anak buahku yang cepat Iya papa Tunggu Tunggu aku Iya Nah disini dia tempat penjagaannya Disana ada anak buahku yang berjaga Siap bos Aku berjaga dengan baik Bagus bagus Ayo semua anak buahku datang kesini Kalian anak buah baru Dan ini adalah calon anak buahku Ah akhirnya udah pagi lagi nih Badanku segar banget rasanya Mungkin karena kemarin aku makannya banyak Sidurnya jadi nyenyak Mio sama Yuta udah bangun belum ya Mio Yuta Bangun sayang Udah siang nih Ah iya kak Kita udah bangun nih kak Yaudah sekarang kalian mandi dulu ya Nanti abis mandi kita olahraga bareng Nah semuanya udah siang Udah siap nih Ayo semuanya kita ke depan Yee yee Sekarang kita mau olahraga apa kak Kita sekarang pemanasan dulu aja ya Nanti selesai pemanasan Kita jogging bareng Nah Mio Yuta Kalian ikutin gerakan kakak ya Iya kak oke Oke Satu Dua Satu Dua Ah kakak dari tadi Satu dua satu dua doang Tiga dong kak Masa dua doang Ya gak apa-apa Kan pemanasan emang gitu Gimana Udah panas belum Ah udah kak Kita udah panas nih Yaudah Kalau kalian udah panas Ayo kita jogging Tapi Kalian jangan jauh-jauh ya dari kakak Iya kak Yaudah Ayo let's go Ah kak kita mau kemana kak Kita muterin komplek aja Gimana Ah boleh boleh Tapi jangan cepet-cepet ya kak Yuta masih ngantuk nih Ya kamu Padahal kan udah mandi Masa masih ngantuk Laper ya Iya kak Yuta lapor banget nih Ya sabar ya Nanti pulang jogging Kakak masakin sarapan deh Kak Sakura Kok di kantor polisi rame banget kak Iya juga ya Mio Semalam pas kakak lewat sini Juga di kantor polisi rame banget Ah iya Semalam kan kakak mau ngomong sesuatu Emang tentang ini kak Iya Yuta Tentang ini Jadi banyak anak yang hilang itu Yuta Oh gitu Iya Permisi pak Oh iya Ada apa Ini apa Rame-rame begini Tentang kasus anak yang hilang itu Oh iya Anak kami dari kemarin belum ditemukan Mereka hilang gak tau kemana Wah Kasian banget ya Iya Katanya sih Semalam ada sesuatu yang aneh Kok gitu Mio Yuta Kalian jangan jauh-jauh ya dari kakak Kakak jadi khawatir sama kalian Iya kak Kita pulang aja kak Yaudah Ayo kita pulang Iya kak Kira-kira Anak-anak itu pada kemana ya Yuta Yuta Kak Sakura Eh Tom Tom Dari mana kamu kok lari-lari Aku dari rumah Iya Aku dari rumah Terus kembaran kamu kemana Biasanya berdua aja Aku kesini Karena dia hilang Iya Aku mau ngasih tau Si Tam-Tam hilang Hilang Kapan hilangnya Semalam Semalam Sejak pulang sekolah Dia gak pulang ke rumah Waduh Gawat nih Jangan-jangan Si Tam-Tam juga dijulik Yaudah Kita masuk dulu aja yuk semuanya Kita cerita-cerita di dalam Iya Iya Aku takut banget Aku pengen minum Emang Kemarin kamu gak bareng si Tam-Tam Kok bisa pisah gitu Aku bareng Aku bareng Tapi gak tau Si Tam-Tam hilang Oh gitu Aneh banget ya Yaudah Yuk kita masuk sekarang Iya kak Sakura Aku pengen minum Aku minta minum Iya nanti aku kasih minum deh Di dalam Sekalian sarapan Ah kak Sakura Kita mau di luar dulu deh Kakak masuk duluan aja ya Kenapa Kakak khawatir tau Kalau kalian di luar Gak apa-apa kak Kita mau ngobrol sebentar Sama si Tom-Tom Yaudah Tapi jangan lama-lama ya Nanti langsung masuk Tom-Tom Tom-Tom Gimana sih ceritanya Kenapa si Tam-Tom bisa hilang Coba deh cerita sama kita Ah kemarin Aku pulang sekolah Barang si Tam-Tom Tapi aku pulang duluan Terus si Tam-Tom belakangan Cuman gak tau kenapa Dia gak nyampe rumah Iya dia gak nyampe rumah Dia hilang Katanya Anak-anak liat Dia diculik hagi-wagi Iya hagi-wagi Oke temen-temen semuanya Makasih udah nonton Dunia Faras ya Apa bener Kalau si Tam-Tom itu diculik Nah buat ngetahui semuanya Kita tunggu di part kedua ya Soalnya masih ada kelanjitannya nih Bye-bye Sub indo by broth3rmax